Samaria harus mendapat hukuman, sebab ia memberontak terhadap Allahnya, mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dipelah perutnya. Bertobatlah, Hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, Ampunilah kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Ahsyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, Ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti kembun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon jaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut paukku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripada aku, engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana? Biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham? Biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya. Tetapi, pemberontak tergelincir di situ. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!